Saudara Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin kembali menganugerahkan Paritrana Award kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang dinilai berhasil melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Bertempat di Plaza BP Jam Sostek, Kuningan, Jakarta, penganugerahan Paritrana Award merupakan salah satu upaya pemerintah mengakselerasi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja Indonesia secara menyeluruh. Memasuki tahun ke-7 penyelenggaraannya, capaian universal coverage jaminan sosial ketenaga kerjaan terus mengalami peningkatan. Sebanyak 33 pemerintah daerah, 3 pemerintah desa, serta 13 pelaku usaha menerima penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam sambutannya usaha menyerahkan Paritrana Award, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan pemerintah daerah hingga ketingkat pemerintahan terkecil seperti desa dan kelurahan untuk berperan aktif dalam memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenaga Kerjaan. Dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045, salah satu pilar pembangunan yang hendak dicapai yaitu pembangunan manusia melalui reformasi ketenaga kerjaan. Oleh karena itu, dengan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage jaminan sosial ketenaga kerjaan. Sementara itu dalam laporannya, Direktur Utama BPJS Ketenaga Kerjaan, Anggoro Eko Cahyo, turut mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan fokus melindungi pekerja rentan. Bapak Wakil Presiden dan para hadirin saya hormati, dapat kami laporkan saat ini 39,2 juta pekerja telah terlindungi. 2,8 juta diantaranya adalah pekerja rentan. Dan pekerja rentan ini sangat rawan untuk jatuh kembali kepada kemiskinan SD. Sehingga pekerja rentan inilah yang salah satu fokus kita untuk kita lindungi. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota hingga desa, serta para pelaku usaha, serta masyarakat untuk bersama-sama kita mengupayakan perlindungan bagi para pekerja rentan. Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut, perlindungan pekerja rentan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menahan laju turunnya kelas menengah. Menurunnya kelas menengah itu tidak berdampak sampai sejauh kepada kelas yang lebih bawah. Tentu saja ini adalah berkat dari langkah-langkah yang dilakukan termasuk oleh BDS Tenaga Kerjaan, yang tadi itu perlindungan terhadap pekerja rentan semakin diperluas, dan inilah yang membuat menjadi semacam bantal pengaman sehingga mereka tidak sampai terjatuh ke kelas yang lebih bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.